Spanyol VS Jerman, Aroma El Clasico di perempat final Euro 2024 Login Barcelona Incher Back Manchester United ini Spanyol VS Jerman, Aroma El Clasico di perempat final Euro 2024 Spanyol VS Jerman di Euro 2024 mempunyai Aroma El Clasico Ada sebanyak 9 pemain dari Real Madrid dan Barcelona Sebagai klub besar, Madrid dan Barcelona menyebang banyak pemain ke Euro 2024 Ada sebanyak 13 pemain El Real berlaga dalam ajang yang berlangsung di Jerman itu Sementara Los Jules diwakili oleh 10 pemain 9 dari 23 pemain dari Barcelona dan Madrid akan satu lapangan saat Spanyol VS Jerman Laga itu akan berlangsung di Mercedes-Benz area Jumat 5 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat Di squad Spanyol ada Lamine Yamal, Pedri, Vermin Lopez, Ferran Torres yang berasal dari Barcelona Sementara itu Dani Carvajal menjadi wakil Los Blancos Di squad Jerman, Barcelona menyumbang 2 pemain Hans-Andre Ter Stegen dan Ilkan Gundogan Dua pemain Madrid, Anthony Rudiger dan Toni Kroos ada di squad Jerman Gundogan menilai laga Spanyol dengan Jerman akan berjalan seimbal Kualitas kedua tim dinilai seimbal Ini jelas akan menjadi laga yang seimbal Saya pikir bahwa kedua tim yang akan berhadapan satu sama lain Mungkin memainkan sepak bola terbaik di turnamen saat ini Kedua tim ingin menguasai bola Mereka ditentukan dengan banyaknya penguasaan bola Kata Gundogan di situs UEFA Login Barcelona incer back Manchester United ini Klub La Liga, Barcelona dilaporkan punya target transfer baru di musim palas ini Klub asal Spanyol itu dilaporkan akan mencoba untuk merekrut Auron Wan Bisaka dari Manchester United Di musim 2023-2024 kemarin Barcelona punya sosok andalan di pos back kanan Mereka menggunakan jasa jual Cancelo yang mereka pinjam dan di Manchester City Namun masa pinjaman Cancelo habis di musim palas ini Kabar yang beredar, Barcelona tidak bisa mempermanenkan Cancelo Sehingga mereka perlu mencari kandidat lain untuk posisi ini Colt Offside melaporkan bahwa Barcelona sudah mengatung calon peganti Cancelo Mereka berminat untuk merekrut Auron Wan Bisaka dari Manchester United Menurut laporan itu, Barcelona tertarik untuk merekrut Wan Bisaka karena rekam jejaknya yang apik Di Premier League, ia dikenal sebagai salah satu back kanan terbaik Pasalnya sangat sulit untuk melewati sang back karena kemampuan tackle-nya yang bisa di atas rata-rata Hansi Flick dilaporkan terkesan dengan kemampuan Wan Bisaka Jadi ia ingin memboyangnya ke Camus Alas lain mengapa Barcelona menginginkan Wan Bisaka karena harga mahar transfer yang terjangkau Kontrak Wan Bisaka di MU habis pada 2025 mendatang MU dikabarkan hanya membanderol sang back di kisaran 10 juta pond saja di musim palas ini Mahal ini dikabarkan cocok dengan keuangan Barcelona saat ini Sehingga mereka tertarik untuk memboyongnya ke Spanyol di bursa transfer kali ini Barcelona harus bergerak cepat untuk mendapat jasa Wan Bisaka Karena ada banyak klub mengantri untuk jasa sang back di musim palas ini Wessam, Viner Bansi, dan Galatasarai dilaporkan sedang mendekati sang back di bursa transfer kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya